Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung memprediksi puncak musim hujan akan terjadi hingga Maret. Masyarakat kawasan rawan banjir, pergerakan tanah, dan longsor dihimbau agar menguas pada masih tingginya curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung memprediksi Februari hingga Maret ini Jawa Barat, Bandung khususnya berada pada periode puncak musim penghujan. Hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai angin dan petir masih berpotensi, terutama siang hingga sore. Sedangkan pada pagi hari cuaca cenderung cerah hingga berawan. Tapi terjadi pertumbuhan awan konvektif signifikan yang hampir merata di Jawa Barat. Di beberapa wilayah di Bandung terkadang terjadi hujan es, salah satunya karena pada pagi hari terjadi konvektif atau pemanasan yang cukup signifikan. Suhu di jam 7 dan 10 pagi biasanya berselisih 5 derajat Celcius dan terjadi pertumbuhan awan kumulus atau kumulonimbus yang menjulang melebihi batas titik es, sehingga hujan yang turun akan berbentuk butiran-butiran es. Ya untuk di bulan Februari ini cuaca di Jawa Barat masih berada pada masa musim penghujan, bahkan untuk Februari sampai dengan Maret ini masih dalam periode puncak musim hujan. Jadi untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat karena disertai dengan petir dan angin masih cukup berpotensi untuk terjadi, terutama pada siang menjelang sore dan menjelang malam hari. Kemudian untuk pagi dan dini harinya cenderung cara berawan hingga berawan. Tetapi terjadi pertumbuhan awan konvektif signifikan dan hujannya biasanya terjadi ke siang menjelang sore dan menjelang malam hari. Ini yang Fie mengatakan di sebagian salingnya Jawa Barat termasuk Bandung dan sekitar. Di prediksi penurunan curah hujan secara bertahap akan terjadi April. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, pergerakan tanah dan longsor pun diimbau agar mewaspadai curah hujan yang tinggi karena adanya potensi banjir hingga longsor. Budi Hartati, Bandung TV.